Oke kita pindahkan ya salah saya tadi kita pindahkan ke sini karena ini yang sudah saya bersihkan kalau yang satunya itu kotor ya jadi mereka bisa lebih sehat berada di keranjang yang sudah saya bersihkan dari kotorannya nah ini yang akan kita pindahkan ke kandang ternak ya yang ukurannya lebih besar supaya mereka juga lebih enak ketika terbang ya Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia jadi ini kondisi kandang ternak saya ya saya baru saja membersihkan kotoran ya yang ada di alas kandang dan kondisi yang ada di rak kayu ini semuanya sudah saya bersihkan kondisinya sudah bersih ya teman-teman bisa lihat tuh ya ya sudah dibersihkan ya kotorannya sudah saya buang kesana dan hari ini saya akan pindahkan ya anakan-anakan yang sudah mendiri ini dia anakan-anakannya disini nah ini ya anakan-anakan yang akan saya pindahkan ke dalam kandang kotak ya kita akan pindahkan nanti supaya mereka lebih luasa ketika terbang dan selain itu ya kita juga akan panen disitu saya sudah siapkan keranjang tempat saya panen dan disitu juga ada anakan ya yang kita panen adalah dari indukan yang ini ini akan saya bongkar ya pasangannya ini karena anakannya monoton selalu keluar biola blue ya tidak ada warna lain artinya tidak ada kejutan dari anakan yang ini jadi nanti saya akan usahakan pasangkan dengan split ya karena saya ada satu split ya di sini nah nih yang ini split ini ada green split pb or blue ya split bio ini yang akan saya pasangkan dengan biola blue itu nanti anakannya akan variasi ya mudah-mudahan ini nanti bisa jodoh ya kemudian ini saya kembalikan dengan pasangan yang ini ini saya kembalikan dengan pasangan yang ini ya pf green dengan biola ewing green split pb sementara yang pf ini saya silangkan antara split pf ya di sini ada di situ ya sepertinya akan berjodoh nah ini ini split pf ya split bio juga kemudian yang sana split pf ya biola bluenya jadi mudah-mudahan itu nanti bisa berjodoh terpantau sudah berani menyuap ya jadi kemarin kemarin yang split pf ini saya pasangkan dengan pf green ini ya oke sekarang kita pindahkan yang ini ya anakan-anakan yang ini kita pindahkan kemudian nanti kita panen nah dan informasi juga di sini saya juga kasih gelodok tuh teman-teman lihat tujuan saya supaya mereka yang sudah birahi sudah memilih pasangannya ya bisa memasuki gelodok dan akan saya pisahkan untuk yang sudah sepasang ya supaya ketika dijual kita sudah bisa menjual pasangan ya tidak lagi menjual satu-satunya tapi langsung pasangan sehingga yang beli juga tidak susah lagi untuk menjodohkan ini ya banyak di sini tuh gelodoknya Oke sebelum kita panen di sini ini anakan-anakan kemarin ya yang satu tetasan dengan mata merah yang mati ya sudah besar kemarin masih kecil ini diloloh tiga kali ya oleh kakeknya Jose di siang hari sementara saya pagi dan sore hari ini anakannya sudah besar teman-teman bisa lihat kepalanya pedas-pedas nih anakan yang ada nih biola ya ini biola PB nah ini ya tempatnya ini cepat sekali kotor jadi kita harus pindahkan ke sini nanti ya sekalian saya akan pindahkan setelah kita panen ya kawat ini untuk menutup supaya mereka tidak bisa keluar biasanya mereka bisa manjat dan keluar dari keranjang ini Oke kita langsung panen ya dari indukan yang ini nanti akan kita bongkar ya pasangannya ya yang jelas kita panen aja yang ini ya ini sudah jodoh juga ya biola PB blue dan lutino ya ini saya jodohkan hanya dua hari langsung jodoh tentu saja karena sudah birahi ya pastinya sehingga mempermudah saya dalam urusan penjodohan Oke langsung saja anaknya besar-besar nih ya nah sebenarnya yang satunya itu secara nota ketika saya beli yang betinanya ini adalah biola blue split PF namun karena kita beli dari orang kita belum tahu apakah mana atau tidak ya benar atau tidak bahwa yang betinanya itu split PF atau bukan Oke kita lihat ya sudah jelas satunya sudah warnanya sama dengan warna induknya ya yang satunya sana enggak kelihatan Oh sepertinya sama juga Oke langsung kita ambil ini klink ya yang betinanya kita ambil ini karena sini tuh kan semuanya biola blue tidak ada kejutan dari warna anaknya ini Oke ini menggigit nih bro hai 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 oke oke Oh tidak ternyata dia tidak begitu menggigit dia hanya menggigit pelan ya tidak menyakiti kita oke mohon maaf ya anaknya saya ambil karena saya ingin mempercepat proses pembongkaran pasangan kalian ya Oke ini biola blue murni ya tidak ada lagi split nya karena ini poru putih ya Oke Sambil kita taruh anaknya ke mereka oke satu lagi kita ambil nah ini ternyata dia tidak galak ternyata dia tidak galak ternyata dia tidak galak oke anakan yang kedua biola blue lagi teman-teman Tuhan Oke kita taruh dulu winduknya ya warnanya sama oke jadi ini tanpa perlakuan apalagi pasangan ini akan saya pisah yang jantannya itu akan saya ganti ya dengan da green split pb or blue split bio ya tentu saja nanti anakannya akan bervariasi ya bisa keluar biola pb bisa keluar pb bisa keluar biola ya dan yang jantannya nih kita akan jual aja atau kita pasangkan dengan biola pb ya dan pasti anaknya juga akan variasi ya Oke kita tutup ya tanpa perlakuan terhadap gelodoknya ini ya tinggal kita kasih bahan sarang di luar dan mereka yang akan mengangkutnya Oke Oke jadi ini anakannya tadi ya keduanya biola blue ya sehat ya mudah-mudahan ini cling ya untuk bahan juga dan lebih mudah juga dalam menjualnya apabila cling nanti kita gabung dengan yang ada yang ini ya Oke langsung aja kita gabung ini dia ya kita gabung di sini Wow ini cling nih ini ini ya cling banget nih ya anaknya ini ya anaknya ini tidak cemong ya Oke kita gabung jadi saya panen karena banyak yang masih kecil ya jadi di kita bisa merawatnya sekalian ya ini juga mudah-mudahan cling juga ya Oke kita masukkan ke sini jadi nambah lagi nih ya Oke kita pindahkan ya salah saya tadi kita pindahkan ke sini karena ini yang sudah saya bersihkan kalau yang satunya itu kotor ya jadi mereka bisa lebih sehat berada di keranjang yang yang sudah saya bersihkan dari kotorannya ya per dua hari biasanya saya akan bersihkan ya ya nakan-anakan yang ada sudah mulai besar ya nih nih cling nih nih biolanya ya Oke seperti biasa ditutup supaya tidak naik atau kita manjat ya taruh disini dulu nah pasangannya ini jantannya akan saya pisah nanti dan informasi di sini anaknya ada tiga di sini baru menetas ya ada empat telur mudah-mudahan menetas semua disana juga sudah menetas jadi sekitar dua minggu lagi ada harapan lagi untuk saya panen ya Nah ini yang akan kita pindahkan ke kandang ternak ya yang ukurannya lebih besar supaya mereka juga lebih enak ketika terbang ya oke langsung saja kita menuju ya kandang disini nah ini ada kandang ya ini banyak disini juga ada indukan kita masukkan ke situ supaya mereka lebih leluasa lagi ya Oke saya gantung disini supaya lebih mudah dalam pengambilannya ya Oke masih ada pengunci seperti biasa saya selalu memberikan pengait seperti ini karena burung ini sangat pintar sekali ya bisa meloloskan diri kita mulai kita mulai dari yang ini ini PB sepanggal sepertinya ya nah ini Oke rilis Oke gelap ya sudah satu Wow nah ini ini betina ini suka gigit ya ini supitnya agak renggang dari bodinya ini udah ketahuan betina PB Ewing Blue Oke masih ada kalau yang da green tuh itu split bios ptbr blue ya jadi sudah dewasa ya tinggal cari pasangannya nah ini dapatnya ini agak rusak bulunya ya kita rapikan dulu nah ini agak rusak bulunya seperti yang yang sebilang sepertinya karena saling gigit dengan yang lain ya ini POFC ya ini jika jantan ini split diolah nggak masalah ya aman Oke tuh rumah baru kalian disini ini paskun anak dari paskun dan pasbir ya satu tetasan dengan pb pastel itu go oke oke jadi sisa satu yang harus saya pindahkan sementara yang da green tidak saya pisahkan ya karena dewasa dia harus saya jodohkan dengan yang lain lagi baik nanti biola blue apabila dia mau atau dengan biola pio yang terakhir ya ini akan saya jual ya akan saya iklankan jarang saya iklankan sekarang ini masuk lagi tuh nah ini mereka sudah berada di sangkar kotak ini ya ini juga oke oke teman-teman semuanya demikian ya untuk hari ini ya panen saya pemindahan anakan dari sangkar ke dalam kandang kotak supaya mereka bisa lebih bebas lagi dalam hal bergerak ya dan ini indukan-indukan ya di petangkan saya Oke salam sukses salam sehat untuk kita semuanya tetap semangat dan joss